Halo guys, welcome back to my channel Oke guys, di video kali ini saya akan berbagi sebuah video kepada kalian tentang arti sebuah pengharapan Nah tapi sebenernya guys, kalian harus tahu bahwa dalam video ini bukan hanya tanda saya saja Tetapi ini adalah kumpulan dari pendapat teman-teman saya dari sini dari Kak Kepeda Cineditan Tentang arti sebuah pengharapan menurut pendapat mereka masing-masing Jadi guys, saya mau berbagi juga sedikit bahwa video ini ada Ini adalah dalam rangka kuis bulanan Sinda Kepeda Cineditan Jakarta pada bulan Jun Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan menurutkan channel ini ya guys Karena itu akan menurutkan channel saya supaya saya lebih semangat untuk update video-video berikutnya Terima kasih yang sudah saksikan Nah jadi guys, Sinda itu setiap bulan selalu membuat kuis bulanan namanya Nah jadi, dalam kuis bulanan itu akan diambil pemenangnya dan diberikan hadiah Nah untuk bulan ini, video tersebut ataupun video yang akan kita lihat nanti Itu akan diambil 5 orang pemenang Tapi bukan melihat 5 orang pemenangnya Tapi ini merupakan salah satu video yang sangat memberkati kita semua Ya dimana pendapat ataupun pengertian dari arti sebuah pengharapan ini menurut teman-teman saya Itu semuanya luar biasa akan memberkati kita semua Oke guys, silahkan ditonton videonya selama menonton Semoga video ini bisa menjadi berkat dan benar-benar untuk kalian yang menonton Shalom, salam sehat Harapan itu sesuatu yang tidak kelihatan Tetapi dapat kita yakini Sehingga menjadi sugesti bagi kita untuk melakukan sesuatu hal Jangan berhenti berharap Karena ketika kita berharap kepada Tuhan Yakin dan percaya mujijat itu pasti akan nyata Bekerja dan berusaha dengan keras Dibarangi dengan doa Pasti harapan itu akan tertahulkan Tetap semangat, salam sehat Shalom sahabat Kali ini kita akan membahas tentang pengharapan Ya, pengharapan menurut saya Merupakan suatu proses penantian Terhadap hal-hal yang akan terjadi nanti Dalam kehidupan manusia Pengertian nanti disini menyangkut Kehidupan manusia sebelum dan sesudah mati Pengharapan itu selalu berorientasi Kepada hal-hal yang futuris atau yang akan datang Jadi, pengharapan itu merupakan kehidupan yang kekal Bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus sebagai juru selamatnya Sehingga setiap orang yang sudah percaya dan menerima Kristus sebagai juru selamatnya Dia memiliki pengharapan Yaitu kehidupan kekal yang telah dijanjikan Yohanes 3 ayat 16 Pengharapan Pengharapan kata dasarnya adalah harapan Harapan merupakan kombinasi dari hasrat akan sesuatu dan pengharapan untuk menerimanya Contohnya, menurut saya pada saat ini COVID-19 Jadi, COVID-19 ini banyak sekali dampak yang terjadi Seperti karyawan yang dirumahkan Tidak digaji, bahkan banyak yang di PHK Jadi, disinilah fungsi, keyakinan kita, iman dan kepercayaan kita Bahwa kita itu akan dipelihara Tuhan Walaupun kita dirumahkan, tidak digaji Kita akan dipelihara Tuhan, tidak akan dibiarkan kita tidak makan Jadi, fungsi dari harapan ini adalah Untuk bagaimana kita supaya lebih optimis untuk menjalani kehidupan kita Itulah menurut saya harapan dan pengharapan Terima kasih Shalom Menurut saya Arti dari sebuah pengharapan datang Sebuah akstrak ataupun sebuah hal Yang tak pernah ada di sana Dimana pengharapan yang berada dengan iman kepercayaan Yang kita buat menjadi sekarang Yang kita berikan kepercayaan Sehingga pengharapan itu akan menjadi Jadi, menurut kamu pengharapan itu apa sih? Oke, pengharapan itu berasal dari kata harap Harap itu artinya Adanya hasrat di dalam hati Atau keinginan di dalam hati untuk mendapatkan sesuatu hal Nah, pengharapan itu adalah Sikap kita Atau Proses kita Atau penantian kita untuk mendapatkan sesuatu hal tadi Nah, di sini sikap kita sudah lebih keberserah Adanya rasa percaya Dan rasa yakin Bahwa kita akan mendapatkan sesuatu itu Dan di sini kita kayak Oke lah Lempeng gitu hati kita menerima Bahwa One day Jika Tuhan memberikan yang lain Tuhan menggantikan tidak sesuai dengan yang kita mau Di sini kita sudah berserah Oke, ini yang terbaik menurut Tuhan Aku akan siap menerima Aku akan lapang hati menerimanya Itu sih menurut saya pengharapan Pasti yang terbaik Walaupun tidak sesuai yang kita mau Terima kasih Harapan adalah saw yang kuat bagi jiwa Tanpa harapan Kehidupan kehilangan makna Karena di dunia orang mati Tidak ada yang namanya harapan Orang Kristen mewujudkan harapannya Dengan berdoa Baca firman Dan berusaha Masmur 28 ayat 7 berkata Orang benar menaruh harapannya pada Tuhan Sehingga mereka dibantu Mereka tidak kecewa Berharaplah kepada Tuhan Bukan kepada manusia Harapan itu adalah sesuatu hal yang kita inginkan Dan ingin kita capai Melalui usaha dan doa kita Jika harapan kita sudah tercapai Bersyukurlah dan semakin kata dengan Tuhan Namun jika harapan kita belum tercapai Jangan pernah berhenti berharap Karena Tuhan sudah mengetahui Dan sudah merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kita Lebih dari apa yang kita harap Teruslah berharap Dan berbahagialah orang yang selalu berharap kepada Tuhan Dalam keadaan apapun hidupnya Tuhan Yesus Mombat Juhan Juhan Terengit tantangan dari panitia atau pelaksana kuis Mata Dagi Terkait apa sih yang dimaksud dengan pengharapan Menurut saudara Jadi menurut versi saya Pengharapan adalah suatu keunikan dalam kegristianan Dikasal hidupan unik Ada dua hal yang menjadi unik Pertama pengharapan adalah Hasil dari sesuatu yang Kita kerjakan atau kita laksanakan Yang kedua Pengharapan adalah sesuatu Yang kita imani Dan diluat batas kemampuan manusia Jadi untuk yang pertama Pengharapan adalah sesuatu Hasil yang kita harapkan Dasar yang kita kerjakan Contohnya Ketika kita mengerjaukan sesuatu Dengan penuh waktu dan penuh dedikasi Dan kita mengharapkan hasil Hasil yang terbaik Menjadi peringkat pertama Ataupun nilai 100 Itu untuk arti pengharapan yang pertama Sedangkan untuk pengharapan yang kedua Arti pengharapan yang kedua Sesuatu yang kita imani Tetapi Diluar kekuasaan manusia Contohnya Luat saudara dihuli Susah mendapatkan jodoh Biar menangani dia baru Atau Dia menjumpa Yang tidak akan hai pada boy Tiba-tiba Dimana kedudukan yang dia imani Dia percaya Dia serahkan Demi Tuhan Bahwa dia akan Dapat jodoh Dan Tuhan memberikan jodoh Dengan caranya Tuhan sendiri Boy Dijodohkan dengan anak Boy Tanpa ada status pacaran Tuhan 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 Adalah suatu kondisi Dimana kita mampu mempercaya Bahwa segala sesuatunya Pasti akan balik Meskipun yang kita alami sekarang Itu mungkin tidak baik Atau segala Yang kita hadapi sekarang mungkin terasa sulit Banyak masalah Banyak tantangan Namun Ketika kita mempunyai suatu harapan Kita mampu Percaya Dan kita mempunyai Iman yang kuat Itulah Arti sebuah harapan Secara singkat Harapan itu adalah Sesuatu yang memuatkan kita Supaya kita bisa bertahan Melewati setiap masalah Setiap tantangan Setiap pergumulan hidup kita Dan Inti Kita sebagai orang yang percaya Yaitu berharap kepada Yesus Kristus Dimana sih Juah-juah si matah daging Tentang pengharapan Ya kalau gak punya harapan Hidup ini akan hampa Gak tau arahnya kemana Gak jelas arahnya kemana Dan bingung juga mau melakukan apa Pengharapan yang sejati Biasanya timbul ketika kita Dalam keadaan terpuruk Biasanya muncul ketika kita Dalam keadaan susah Dan kita berharap Supaya Lebih baik tentunya Nah Berharaplah kepada Kristus Karena dia tidak akan pernah Mengecewakan Pengharapan yang pasti Hanya ku temukan Di dalam dia Halo Halo Juan-juan Juan-juan dengan Apakah yang dimaksud dengan pengharapan Pengharapan adalah Peristiwa atau kejadian yang sudah kita lakukan Namun belum terpenuhi Pada saat itu juga Tetapi Percayalah Pengharapan ada Dimana saat Anda telah Melakukan perbuatan yang baik Dan yang akan Anda terima Di waktu yang akan datang Sesuai dengan Indah pada waktunya Dan Jangan pernah berhenti berharap Berharaplah kepada Tuhan Dan Anda bakal berharap Bukan pengharapan Akan menjadi nyata Terima kasih Berharap Eh Ada sindang Juan-juan sindang Kali kabar ini Semoga sehat-sehat ya Saya Wasriana Barasa Berbicara tentang harapan Menurutku Harapan adalah Piyakinan terhadap hal yang ingin dicapai Berdasarkan aturan Tuhan Hidup tanpa harapan Sama seperti berjalan di dalam kegelapan Tidak memiliki arah dan kejuang Selama kita hidup Selama itu pula Kita harus memiliki harapan Jadi Masih berpengharapan kan Di tengah pandemi saat ini Sekian dari saya Leah Sate Juan-juan God bless you Berbicara soal pengharapan Menurut saya Piyakinan Pengharapan itu Sejalan dengan iman Dan Saat kita mampu Menyakini Dengan sesuatu hal Yang ada di tempat kita Yang mungkin Pasti Sekalipun Tapi kita yakin Dan percaya Tuhan pasti akan Mengenai Dari kehidupan kita Menurut kita semua Dan percaya Sekalian Jangan tak berhenti Berharap sekalipun Jangan pernah berhimpin Tentu Anggap keuntungan Dalam kehidupan kita Sehari-hari Tetap bersyukur Pun Di kondisi yang sekarang ini Kita sedang tidak baik-baik Tetap semangat Dan Pakat akan Tuhan Bersyukur Akan Semua berkat yang Tuhan Sudah diperlukan mereka Mengenapi Semua janji Yang diperlindah Yang sudah gerak Jangan lancangkan Buat kita semua Tetap jaga kesehatan Dan Tetap bangun komunikasi Yang baik Dengan dolan Terima kasih Terima kasih Arti Buah Harapan Harapan adalah Dasar untuk kita Melakukan segala sesuatu Tentu saja Kita mengerjakan Suatu hal Karena kita percaya Dan meyakini Bahwa Kita akan Memperoleh Suatu hasil Maupun pencapaian Dari apa yang telah Kita kerjakan Saya pribadi Boleh mengatakan Bahwa Harapan Merupakan motivasi kita Untuk senantiasa Bergerak Bertindak Bekerja Bekerja dan berusaha Sedemikian 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 Kemungkinan kita akan Berusaha Agar kita Memperoleh Apa yang kita harapkan Tersebut Jangan pernah berhenti berharap Karena hidup tanpa harapan Sama halnya dengan Hidup tanpa tujuan Terima kasih Tetap berdoa Tetap semangat Tuhan Yesus Kita tidak tahu Kapan itu Waktu Jangan berhenti berharap Oke guys Demikian video Tentang artis Sebuah pengharapan Menurut Sindagi KBPD Cililitan Tetap semangat Dalam menjalani Kehidupan ini Teruslah berharap Kepada Tuhan Karena Tuhan Satu-satunya Seluruh pengharapan Dalam kehidupan kita Terima kasih Sudah menonton Tuhan Yesus Memberkati Shalom